Intro Di balik pidato Prabowo Tanpa hujan Tiba-tiba petir menggelegar Dan menggulung kesatria yang sedang lalai Ibarat nilai setitik Rusak susu sebelangan Dari berpuluh-puluh tahun Membindah organisasi Rantakan dalam pidato beberapa menit Bayangkan Lebih separuh penduduk Indonesia Yang pernah mendukungnya 94 persennya Ini menjadi saling pandang Hanya lawan politiknya Yang agak libar Sambil terkentut-kentut Aku termasuk kepegan sakit perut Dan mau muntah Untuk cepat kurai ubat penawar Untuk segera berkiri tegak Aku sadar Ini bersikup serar bahkan dunia Dugaan terkuatku Prabowo tersandra oleh lawan Aku terus berupaya dan bertanya Tidak sampai 2x24 jam Akhirnya remah-remah itu mulai tersingkat Prabowo yang pernah diijulakan Bahkan dijagukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia Mendadak bergabung dengan rival politiknya Oke lah bisa dibahami Ini bagian dari strategi menghadapi lawan tangguh Dalam waktu 6 bulan Tanpa hujan Tanpa mendung Mendadak mengundang otir dan badai Untuk menerbanya Yang berakibat Rival tempe surat Kandang sendiri Menggelebar Instingku berkata Pasti ada yang gak beres Jangan pidatunya Semangat pidatunya Kistur tubuhnya Dan mim ucapannya Seolah diliputi Keraguan dan ketidakpastian Banyak rumput yang bertanya Ada yang sedih Ada yang bingung Ada yang gak tahu Bahkan ada yang gak ngerti Namun ada satu rumput yang membuatku terkesima Pak Sima Lakama Dilakukan hancur Tidak dilakukan lembur Bayangkan Dia berada di tengah kandang lawan Dia berkesendirian Salah tingkah Harus berbuat apa Dan harus bagaimana Beberapa bulan Nampak gagah berkasat Belakangan pungkam suara Dan terakhir buka suara Yang layaknya diatur Dan dikendalikan Sehingga nampak tidak seperti biasanya Penuh beban Penuh kekhawatiran Terbata-bata Dan gelisah Namun Nasi telah menjadi bubur Akibat ucapan Sang Mahestro Beberapa menit itu Telah berbuah menguncangkan mantan pendukungnya 94% saling berpandang mata Ufokuskan pikir aku Untuk mengejar dan menangkap sinyal rumput yang membesona itu Dan tidak sia-sia Nampaknya angin buruk itu diawali Oleh hasutan dan kecohan Kelompok cindral merah Yang sudah sejak awal Tidak suka kehadiran Prabowo di tengah-tengah kabinet Melalui permainan cantiknya Tepat waktu Tepat sasaran dan tepat manfaat Dimpermainkanlah skenario yang indah itu Dibaratkan Seandainya kita akan berenang menyeberangi sungai yang deras arusnya Janganlah awak memaksa diri Yang dapat tanyut dan tenggelam tergulung arus Akan lebih baik kita ikuti arus Walaupun memerlukan panjang waktu Sambil meraih ketepian Jilakah dalam pikir aku Pertah itu benar Namun tidak mirip dengan apa yang dialami oleh Prabowo Seperti dalam bidaku itu Pengkhianat dan kurang lengkap skenario yang diberikan oleh sutra tera itu Karena sesungguhnya Di dalam dan sepanjang sungai itu Terdapat buaya-buaya yang puas dan ganas Yang kelaparan Yang setiap saat siap memangsa dan melumat kaging manusia Sekin hal itu mengharuskan Prabowo tidak boleh berenang di atas perbuahan air Namun harus Cara menyelam di dalam air Yang hanya sekali-kali boleh muncul Maka terjadilah Vidatu Prabowo seperti itu Oleh karenanya Masih ada secerah harapan Bahwa apa yang telah dipidatukan itu Terpaksa dilakukan Akibat pesanan pihak lain Dimana Prabowo yang paling tahu Tentang keadaan sekitar Dan tentang dirinya Berkali-kali Dia membuat sukses orang Dan berkali-kali Dia dicoba dan diuji Semoga semuanya akan menjadi yang terbaik Bagi kita semua Percaya Semua pasti ada waktu Untuk membuktikan Setidaknya Anggapan saya ini Bisa membuat ketenangan Dan tetap kebersamaan kita Dalam menghadapi masalah Yang sedang membeli negeri ini Wait and see Bandung Selasa 28 April 2020 Sugengwaras Purnawirawat TNI Angkatan Darat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.